Ledakan Setelah terdengar suara keras, pilar air raksasa itu perlahan menghilang. Riak sekali lagi diaduk di seluruh kolam transformasi naga, sementara kabut encer masih menyelimutinya. Namun, kali ini, tidak ada lagi perasaan aura spiritual yang agung seperti sebelumnya. Itu karena aura naga sejati di dalam kolam transformasi naga telah terserap seluruhnya, menyebabkan seluruh kolam transformasi naga dan seluruh domain berubah. Banyak energi spiritual yang agung mulai menghilang. Mungkin setelah seribu tahun, aura naga sejati di dalam kolam transformasi naga akan berkumpul kembali dan tempat ini akan kembali ke keadaan yang sama. Saat pilar air menghilang, sesosok tubuh yang angkuh dan menyendiri berdiri di udara seperti patung. Pada saat berikutnya, sosok itu tiba-tiba membuka matanya saat aura agung yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuhnya. Gelombang auman naga bergema, banyak ahli yang hadir bahkan mengira mereka sedang berhalusinasi. Namun, mereka menemukan bahwa sesosok tubuh tiba-tiba muncul di tepi kolam transformasi naga. Feng Hao Pada saat ini, mata Feng Hao dipenuhi dengan cahaya ilahi seperti bintang yang sangat dalam. Banyak naga sejati yang terbentuk dari energi spiritual terus-menerus mengelilingi tubuhnya. Haha, bocah, kamu akhirnya mau keluar dari kolam transformasi naga. Feng Hao segera mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat penampilan Feng Hao saat ini. Kemungkinan besar Feng Hao mendapat banyak manfaat dari kolam transformasi naga. Mengingat auranya saat ini, kemungkinan besar Feng Hao pun tidak dapat melihat menembus dirinya. Feng Hao perlahan memulihkan kesadarannya saat energi spiritual yang tersisa di sekitar tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menemukan jejak pertempuran. Segera, dia memahami bahwa Le Huang dan yang lainnya kemungkinan besar telah melalui pertempuran sengit setelah dia memasuki kolam transformasi naga. Aku sudah merepotkanmu. Feng Hao menganggup ke arah Le Huang. Dia juga menemukan keberadaan Chun Suan saat ini. Dalam sekejap, senyuman di wajahnya berangsur-angsur membeku dan digantikan oleh niat membunuh. Cek-cek, dan di sini aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ada jalan menuju surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka. Segera, wajah tampan asli Chun Suan dipenuhi amarah. Faktanya, itu menjadi sangat ganas. Dia telah mencari Feng Hao. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Feng Hao begitu cepat di kolam transformasi naga. Pada saat ini, Chun Suan melirik sedikit ke arah Kaisar yang mendalam, dan dia memperhatikan bahwa Kaisar yang mendalam sedang memperhatikannya. Jelas sekali, Kaisar yang mendalam sedang mengambil tindakan pencegahan agar dia tidak melakukan tindakan tiba-tiba dan membunuh Feng Hao. Chun Suan, dia tidak bisa mati. Penguasa besar berkata dengan dingin, biarkan aku mengingatkanmu lagi. Kalau tidak, apalagi putra suci sepertimu, bahkan ayahmu pun mungkin tidak bisa melindungimu. Kata-kata Kaisar yang mendalam menyebabkan api kemarahan di hati Chun Suan meningkat sekali lagi. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, dan niat membunuh di dalam hatinya praktis tidak dapat ditekan lagi. Dia menatap tajam ke arah Feng Hao, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia sedang merencanakan beberapa skema di dalam hatinya. Pada saat ini, Feng Hao melirik Kaisar yang mendalam. Dia tidak tahu mengapa Kaisar yang mendalam mengatakan hal seperti itu, tetapi dia dengan acuh-ta'acuh bertanya, bagaimana kabar Chun Chun sekarang. Kaisar yang mendalam mengalihkan perhatiannya ke Feng Hao. Wajahnya yang tegang menjadi sangat rileks, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, gadis suci itu baik-baik saja. Namun, aku harap kamu bisa melakukan perjalanan bersamaku. Segera, Feng Hao menjadi cerdas, dan dia langsung menebak bahwa Chun Feng mungkin memberi tahu mereka tentang dia karena tekanan. Sekarang organisasi Evil Immortal sedang mencarinya, mereka hanya berharap mendapatkan satu jawaban, keberadaan Evil Immortal Sovereign. Bagaimana jika aku tidak setuju? Feng Hao tidak takut pada Kaisar yang mendalam. Sebaliknya, dia dengan santai mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa selain mereka, ada juga ahli lain yang menemukan jalan mereka ke sini. Meskipun dia tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu di kolam transformasi naga, sepertinya sudah cukup lama. Itu bukan terserah kamu. Ketika Kaisar yang mendalam mendengar jawaban Feng Hao, wajahnya diam-diam menegang lagi, dan rasa dingin muncul di wajahnya. Aura agung tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, dan sepenuhnya menekan Feng Hao. Trik semacam ini tidak ada gunanya bagiku. Di hadapan aura Kaisar yang mendalam yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, ekspresi Feng Hao tidak berubah sedikitpun. Dengan lambayan tangannya yang acu-ta'acu, ruang di depannya mulai bergetar. Ruang di depannya mulai terdistorsi, sepenuhnya menghalangi tekanan Kaisar yang mendalam. Ketika mereka melihat gerakan Feng Hao, yang lain terkejut, terutama mereka yang akrab dengan Feng Hao. Dalam kesan mereka, Feng Hao hanyalah seorang Kaisar agung, dan dia sebenarnya mampu memblokir tekanan dari ahli tahap kesempurnaan sempurna dengan tangan kosong. Meski hanya tekanan, budidayanya pasti sangat mengejutkan karena bisa memblokirnya dengan mudah. Berat, sepertinya kamu mendapat cukup banyak keuntungan di kolam transformasi naga. Segera, mata Kaisar musik memancarkan cahaya. Jelas, Feng Hao saat ini menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Saya hanya beruntung. Hanya sedikit disayangkan. Feng Hao juga tersenyum. Semburat penyesalan muncul di wajahnya. Dia memang mendapat banyak manfaat selama periode waktu ini di kolam transformasi naga. Ini karena aura naga sejati di dalam kolam transformasi naga telah menyebabkan seluruh tubuhnya mengalami transformasi total. Secara alami, budidayanya juga melonjak seiring dengan itu. Namun, itu tidak memenuhi harapan Feng Hao, alam master ilahi. Namun meski begitu, basis budidayanya saat ini dapat dianggap setengah langkah menuju alam master ilahi. Kinaga sejati memang layak menjadi sesuatu yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Itu dengan paksa meningkatkan basis budidaya Feng Hao. Dia belum menembus tahap divine master. Kaisar musik berkata dengan heran, tetapi hatinya bahkan lebih terkejut. Bahkan sebelum menerobos ke tahap guru ilahi, dia masih dapat dengan mudah menahan tekanan dari guru ilahi yang sempurna. Jika orang itu berhasil menembus tahap master ilahi, bukankah dia akan menjadi lebih mengerikan? Memikirkan hal ini, bahkan Kaisar musik pun terdiam. Bagaimana dia masih bisa dianggap manusia? Dia benar-benar orang aneh. Tentu saja tidak, tapi Feng Hao berpura-pura menjadi misterius. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dia tidak jauh dari itu. Brat, kamu benar-benar mengerikan. Kamu sudah menyerap seluruh aura naga sejati di kolam transformasi naga, tapi kamu masih belum menerobos. Kaisar musik mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya. Apa yang terjadi? Sepertinya kalian berdua baru saja mengalami pertarungan sengit. Feng Hao secara alami mengabaikan Kaisar yang mendalam dan menoleh untuk melihat ke arah Namong Wuji. Tatapannya berhenti sejenak pada pedang raksasa di tangan Namong Wuji sebelum beralih. 2582 Dia adalah murid dari Swat Exalt. Jika bukan karena dia, kamu mungkin tidak akan bisa melihatku lagi. Permaisuri musik menyeringai dan memperkenalkannya pada Feng Hao. Namong Wuji memandang Feng Hao dari atas ke bawah. Meskipun tidak ada perubahan pada ekspresinya, dia dipenuhi keraguan. Meskipun Feng Hao memberinya perasaan bahwa dia hanyalah seorang Kaisar Agung. Kenyataannya, Namong Wuji takut pada Feng Hao. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus tahu bahwa basis budidaya Namong Wuji tidak lemah. Feng Hao dan Namong Wuji saling memandang dan mengangguk. Mereka saling kenal. Sekarang mereka berada di pihak yang sama, tentu saja tidak perlu bicara terlalu banyak. Iya, itu hanya Chun Suan dan Kaisar yang mendalam. Bagaimana mereka bisa membuatmu terlihat begitu menyedihkan? Pada saat ini, Feng Hao juga memperhatikan perubahan halus di atmosfer. Dia juga memperhatikan keberadaan Guilin, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Secara logika, meskipun keduanya bukan tandingan satu sama lain, Guilin tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Bagaimanapun, Lembah Suandao dan empat organisasi abadi adalah musuh. Menghadapi putra suci organisasi abadi, Guilin adalah orang yang paling setia pada Lembah Suandao. Tidak peduli apa, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh pihak lain. Sial, orang ini benar-benar berkolusi dengan mereka. Kalau tidak, menurutmu apakah aku akan berada dalam kondisi yang menyedihkan? Pada saat ini, Permaisuri Le berbicara dengan sikap riang sambil menatap tajam ke arah Guilin. Orang ini benar-benar menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Sebenarnya tidak ada kabar tentang dia di masa lalu. Mendengar ini, Feng Hao juga memandang Guilin dan Chun Suan dengan heran. Dia segera mengerti bahwa mereka berdua pasti bergabung. Kalau tidak, dengan budidaya Lehuang, dia tidak akan berakhir dalam situasi seperti itu. Saya khawatir bahkan Lembah Suandao tidak mengetahui hal ini. Feng Hao melirik Guilin dengan acuh-ta'acuh. Dia tahu bahwa Guilin adalah putra Guiyi. Dia mungkin berkolusi dengan organisasi abadi. Ayahnya juga tidak akan bisa lepas dari ini. Hanya Tuhan yang tahu. Aku harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini sekarang. Saat aku keluar, aku punya banyak cara untuk membunuhnya. Guilin benar-benar terlalu penuh kebencian. Sebagai seorang kultifator Lembah Suandao, dia sebenarnya berkolusi dengan yang abadi. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengguncang seluruh dunia penglai. Kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk pergi hari ini. Pada saat ini, hati Guilin dipenuhi amarah dan ketakutan ketika mendengar kata-kata permaisurile. Dia bahkan tidak berani membayangkan apa konsekuensinya jika berita tentang dia berkolusi dengan imortal menyebar. Baik dia maupun ayahnya tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kaisar yang mendalam, Feng Hao bisa hidup, tetapi mereka berdua harus mati. Kalau tidak, itu akan merusak rencana kita, dan kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Pada saat ini, Chun Suan, yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berbicara. Dia memandang Feng Hao dengan tatapan sinis. Dia telah memikirkan cara, meskipun Kaisar yang mendalam tidak akan membunuh Feng Hao, dia tidak bisa membiarkan Feng Hao lepas dari genggamannya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya sekarang, dia bisa membawanya kembali. Ketika Feng Hao tidak lagi berguna, akan mudah bagi Chun Suan untuk membunuh Feng Hao lagi. Saat ini, hal terpenting adalah tidak membiarkan Kaisar Le dan Namong Wuji melarikan diri. Dia harus merahasiakan fakta bahwa dia bekerja dengan Guilin. Kalau tidak, itu akan merusak masalah penting lainnya bagi yang abadi. Ketika saatnya tiba, selain mereka, sembilan ahli lainnya harus mati. Kali ini, Kaisar yang mendalam tidak berbicara. Dia melirik Feng Hao dan yang lainnya. Hatinya sedang kacau. Memang benar, Feng Hao sangat penting. Namun, hubungan antara Guilin dan organisasi abadi juga sangat penting. Itu tidak boleh diekspos. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu besar. Kamu menahan Feng Hao, aku akan menangani mereka. Namun, jika kamu memiliki pemikiran untuk membunuh Feng Hao, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Kaisar yang mendalam tidak punya pilihan selain mengikuti rencananya. Namun, sebelum dia mengambil tindakan, dia memperingatkan Chun Suan dengan keras. Feng Hao mengetahui keberadaan Evil Immortal Sovereign. Sebelum dia mengetahui keberadaan Evil Immortal Sovereign, tidak ada yang bisa membunuh Feng Hao. Bahkan putra suci pun tidak. Chun Suan tidak berbicara. Wajahnya sangat suram. Meskipun dia sedikit tidak senang dengan omelan Kaisar yang mendalam, dia hanya bisa menahannya demi rencananya. Ketika mereka berdua membuat keputusan, situasinya langsung menjadi rumit. Chun Suan menghadapi Feng Hao, sedangkan Kaisar yang mendalam dan Guilin menghadapi Permaisuri Le dan Namong Uji. Permaisuri Le, berikan dia padaku. Saat ini, Guilin berkata dengan acuh tak acuh. Niat membunuh berkedip-kedip di matanya. Baiklah, mari kita akhiri pertempuran ini dengan cepat. Jangan berlarut-larut lagi. Kaisar yang mendalam menganggupkan kepalanya. Sosoknya tiba-tiba melesat ke arah Namong Uji. Pertempuran hampir pecah lagi. Kali ini, pertarungannya bahkan lebih intens dari sebelumnya. Karena kemunculan Feng Hao, kekhawatiran terakhir Kaisar Le telah lenyap. Dalam keadaan seperti itu, dia melepaskannya begitu saja dan melarikan diri. Dengan adanya Kaisar yang mendalam, agak tidak realistis baginya untuk melarikan diri. Karena itu, dia hanya bisa bertarung. Feng Hao, semuanya terserah padamu sekarang. Kultivasi Guilin tidak cocok, dan bahkan aku punya peluang 50-50 melawannya. Sedangkan untuk Uji, tidak perlu menyebutkan dia. Sudah sangat optimis baginya untuk melakukannya tetap tak terkalahkan begitu cepat. Permaisuri Le menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Feng Hao. Jika Feng Hao dapat dengan cepat menangani Chun Xuan dan membantu Namong Uji, situasinya akan sangat berbeda. Orang tua itu mungkin kuat, tapi tidak mudah baginya untuk membunuhku. Namong Uji langsung tidak senang dengan kata Permaisuri Le. Tidak peduli apa, dia adalah murid langsung Swat Exalt dan telah menerima ajaran Swat Exalt. Tentu saja, dia punya beberapa kartu truf. Cukup, jangan meremehkan musuhmu. Kaisar Le menggelengkan kepalanya dan memandang Guilin yang menghadapnya. Dia menyeringai dan berkata, Aku sudah lama ingin membuat masalah untuk ayahmu, tapi aku hanya bisa membuat masalah untukmu untuk saat ini. Huff, mari kita bicarakan hal ini ketika kamu memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Guilin sangat ingin membunuh Permaisuri Le. Oleh karena itu, dia tidak menyanyiakan kata-kata apapun dan langsung menyerang. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya saat dia menembak ke depan. Tujuannya adalah membunuh Permaisuri Le. 2583. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Saat kita bertemu lagi, ini adalah waktu untuk mengambil nyawa anjingmu. Feng Hao dengan dingin melirik Feng Hao, yang memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia ingat bahwa Feng Hao telah mencoba segala cara untuk membunuhnya. Jika bukan karena bantuan Spring, dia akan mati di tangan Feng Hao. Kamu hanya bisa mempertahankan hidupmu karena campur tangan pelacur Spring itu. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku bisa menyiksamu. Agar aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Kata Chun Xuan dengan marah. Feng Hao ini sangat marah setiap kali dia melihatnya. Haha, jika kamu memiliki kemampuan, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Aku khawatir kamu hanya mengatakannya. Feng Hao tertawa dengan jijik. Saat suaranya memudar, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Melihat tubuh Feng Hao menghilang, murid Chun Xuan menyusut. Dia terlalu familiar dengan fluktuasi ini. Itu adalah hukum luar angkasa yang paling dia kuasai. Huh, kamu hanya menunjukkan sedikit keahlianmu di hadapan seorang ahli. Chun Xuan mencibir. Bukankah menggunakan hukum luar angkasa di hadapannya berarti mencari kematian. Segera setelah itu, tubuh Chun Xuan juga menghilang. Dia secara langsung menggunakan hukum luar angkasa di tubuhnya. Dalam sekejap, ruang di wilayah ini dipenuhi dengan sosok keduanya yang samar-samar terlihat. Meskipun Feng Hao tidak berani mengatakan bahwa dia tak tertandingi dalam mengendalikan hukum luar angkasa, dia masih cukup percaya diri dalam menghadapi Chun Xuan. Ini tidak ada hubungannya dengan budidaya. Hukum ruang di tubuh Chun Xuan diwariskan, sedangkan hukum ruang di tubuh Feng Hao sepenuhnya dipahami olehnya. Bahkan, dia pernah mengolahnya. Ini saja sudah cukup untuk menekan Chun Xuan. Saat ini, situasi Namong Wuji adalah yang paling berbahaya di antara ketiganya. Ini karena lawannya adalah kaisar yang mendalam, yang berada di alam guru ilahi lingkaran sempurna. Menghadapi monster tua seperti itu, eksistensi yang memiliki setengah kaki di alam berdaulat, Namong Wuji berada di bawah banyak tekanan. Namun, Namong Wuji sebenarnya mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung sengit dengan lawannya. Hal ini menyebabkan banyak orang mengangkat alis. Bahkan Feng Hao mengalihkan pandangannya dari waktu ke waktu. Dengan sangat cepat, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Pedang panjang di tangan Namong Wuji secara bertahap memancarkan cahaya ilahi berwarna darah. Itu juga karena keberadaan pancaran cahaya ilahi berwarna darah inilah yang membuat serangan Namong Wuji menjadi lebih tajam. Bahkan eksistensi seperti penguasa yang mendalam tidak akan mampu membunuhnya dalam waktu singkat. Kamu adalah murid yang mulia pedang. Pada saat itu, penguasa yang sangat besar mundur cukup jauh dari pedang raksasa Namong Wuji. Dia sepertinya mengenali sesuatu. Itu adalah pancaran cahaya ilahi berwarna merah darah yang beredar di sekitar pedang raksasa Namong Wuji. Kamu tahu, aku adalah Tuan. Namong Wuji perlahan mengangkat kepalanya. Dahinya dipenuhi keringat. Bagaimanapun, dia saat ini bertarung melawan kaisar yang mendalam dan tekanan yang dia alami cukup besar. Dia hanya mampu melakukan ini karena skill rahasianya. Aku tahu, aku tidak ingin membunuhmu. Kamu boleh pergi. Tiba-tiba, kaisar yang sangat besar berbicara. Sebagai tetua organisasi surgawi, dia secara alami tahu bahwa di dunia penglai, nama, pedang suci, akan menyebabkan pembantaian tanpa akhir kemanapun dia pergi. Meski orang itu sudah pensiun, nama yang mulia pedang tak terlupakan bagi generasi kaisar yang mendalam. Jika yang mulia pedang tahu bahwa muridnya telah mati di tangannya di masa depan, belum lagi kaisar yang mendalam, bahkan organisasi abadi pun akan merasakan sakit kepala. Bagaimana jika aku tidak setuju? Namong Wuji menggelengkan kepalanya. Ekspresinya dipenuhi dengan sikap keras kepala yang tak terlukiskan. Kaisar yang mendalam menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya berubah menjadi kaku sekali lagi. Meskipun dia takut dengan identitas Namong Wuji, dan dia bahkan tidak bisa membunuhnya karena hal itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi organisasi surgawi, dia tetap harus menunda Namong Wuji apapun yang terjadi. Saat ini, situasinya menjadi aneh. Penguasa yang mendalam tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, sementara Namong Wuji menjadi semakin ganas. Dia tidak tahu bagaimana cara mundur. Untuk sesaat, penguasa yang sangat besar telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Adapun pertarungan antara Lehuang dan Guilin juga cukup mengejutkan. Salah satunya adalah tuan muda kedua dari puncak langit tinggi, sementara yang lainnya adalah putra dari tetua tertinggi lembah Dao yang mendalam. Dari segi status, tidak ada perbedaan antara keduanya. Harus dikatakan bahwa Guilin sangat kuat. Paling tidak, Lehuang tidak bisa menekannya dengan kultifasinya yang menakutkan. Untuk apa kamu masih menolak? Bahkan jika ayahmu melindungimu, itu tidak akan berhasil. Lehuang dengan dingin berkata, Sebagai anggota lembah Dao yang mendalam, Anda sebenarnya berkolusi dengan organisasi abadi. Anda tahu apa yang akan terjadi jika masalah ini menyebar? Selama aku membunuh kalian semua, tidak akan ada yang tahu tentang masalah ini. Ekspresi Guilin berubah menjadi sangat ganas. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan setiap serangannya sangat kejam. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Impian saja, kamu hanya mampu melawanku secara merata dengan teknik rahasia. Pada akhirnya, kultifasimu masih terlalu lemah. Lehuang dengan dingin mencibir. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa ada kesenjangan besar antara budidaya Guilin dan miliknya. Guilin hanya mampu bertahan sampai sekarang karena dia telah menggunakan teknik rahasia. Menggunakan teknik rahasia pasti akan menimbulkan dampak buruk. Selama Lehuang menghindarinya, setelah teknik rahasia di tubuh Guilin kehilangan efeknya, dia akan dapat dengan mudah menekan Guilin. Aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan sampai saat itu. Guilin menyeringai dengan ganas, dan serangannya menjadi lebih cepat. Pada saat ini, dia seperti binatang iblis yang ganas, dan setiap serangannya dipenuhi dengan niat membunuh Kaisar Le tanpa memberinya kesempatan sedikitpun untuk bertahan hidup. Situasi di kedua belah pihak begitu intens, namun di sisi lain, situasi di pihak Feng Hao dan Chun Suan jauh lebih aneh. Tidak ada ledakan yang menakjubkan, juga tidak ada fluktuasi energi yang mengerikan. Mungkin yang ada hanya fluktuasi spasial yang terus menyebar. Pada saat ini, seluruh ruangan mulai terdistorsi. Dua hukum tata ruang yang sangat berbeda terus berpotongan, mewakili pertempuran antara Feng Hao dan Chun Suan. Setelah beberapa saat, sosok Feng Hao muncul di kehampaan. Dia terengah-engah. Chun Suan memang sulit untuk dihadapi. Meskipun Chun Suan tidak mahir seperti dia dalam hukum luar angkasa, sudah sangat sulit bagi Feng Hao untuk mencapai hal ini dengan mengandalkan penindasan terhadap kultifasinya. 2584 Saat bertemu Feng Hao terakhir kali, Chun Suan merasa membunuh Feng Hao semudah membalik telapak tangannya. Jika bukan karena Chun yang menghentikannya saat itu, kemungkinan besar Feng Hao sudah mati di tangannya. Namun, hanya dalam waktu singkat telah berlalu, dan Feng Hao sudah mampu tetap tak terkalahkan di tangannya. Meskipun Kinaga sejati di kolam transformasi naga telah memungkinkannya membuat terobosan, praktis ada perbedaan level di antara keduanya. Perbedaan antara alam kaisar agung dan guru ilahi bagaikan langit dan bumi. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan bisa bertahan bahkan untuk sesaat. Namun, Feng Hao adalah seorang jenius yang luar biasa sehingga dia bertahan sampai sekarang. Yang kamu miliki hanyalah hukum luar angkasa. Feng Hao terengah-engah saat matanya yang tajam mengamati sekelilingnya dalam upaya menemukan sosok Chun Suan. Meskipun dia masih mampu mempertahankan kebuntuan dalam situasi saat ini, dia dengan jelas memahami bahwa semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikan baginya. Ini adalah sesuatu yang juga disadari oleh Chun Suan. Karena itu, dia tidak langsung menyerang. Ia malah membeberkan sikap kucing yang mempermainkan tikus. Bagaimanapun, dia tidak bisa membunuh Feng Hao saat ini. Oleh karena itu, dia ingin melihat perjuangan terakhir Feng Hao sebelum kematiannya. Satu trik saja sudah cukup. Suara seram Chun Suan sama-sama terdengar di samping telinga Feng Hao pada saat berikutnya, menyebabkan ekspresi Feng Hao berubah drastis. Namun, pada saat ini, hukum tata ruang yang tak terbatas langsung muncul dari belakangnya, dan melesat langsung ke punggung Feng Hao. Bang! Suara lembut terdengar. Tubuh Feng Hao, yang masih mempertahankan ekspresi tenangnya, langsung terkena hukum luar angkasa. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Pada saat ini, tubuh Chun Suan juga perlahan muncul. Iya, sebuah bayangan. Melihat Feng Hao perlahan menghilang di depan matanya, Chun Suan mengerutkan kening. Kecepatan Feng Hao sangat cepat sehingga agak aneh. Pada saat terakhir, dia sebenarnya bisa mengandalkan kecepatannya yang menakutkan untuk menghindari serangan ini. Namun, sudut mulut Chun Suan juga sedikit terangkat. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi dia bergumam dengan suara rendah, aku harap kamu bisa bertahan lebih lama. Kalau tidak, tidak akan menyenangkan jika aku mengalahkanmu begitu cepat. Kekejaman terus-menerus muncul di mata Chun Suan. Dia memutuskan bahwa bahkan jika dia tidak bisa membunuh Feng Hao, dia setidaknya akan membiarkan Feng Hao tahu apa artinya lebih buruk daripada kematian. Pada saat berikutnya, tubuh Feng Hao muncul di tempat tidak jauh dari Chun Suan. Dia terengah-engah saat melihat ke arah Chun Suan, berjaga-jaga terhadap serangan berikutnya. Pada saat yang sama, berbagai pemikiran melintas di benaknya. Jika situasi saat ini terus berlanjut, itu akan menjadi situasi yang sangat tidak menguntungkan baginya. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan dalam budidaya di antara mereka berdua. Feng Hao yakin bahwa jika mereka berdua adalah guru ilahi, dia pasti tidak perlu terlalu menderita. Namun, kenyataannya bahkan jika dia menyerapkinaga sejati, dia tidak akan mampu menerobos ke alam master ilahi. Namun, pada saat ini, hati Feng Hao bergetar. Dia merasakan bahwa Xiao Meng, yang berada di dalam tubuhnya, sepertinya telah terbangun pada saat itu juga. Dia buru-buru berkata dalam hatinya, Xiao Meng, apakah kamu sudah bangun? Ya, aku baru saja bangun. Tidur yang nyenyak sekali, kenapa kamu menelponku? Xiao Meng sekali lagi muncul di bahu Feng Hao dalam bentuk energi spiritual. Dia mengusap matanya yang kabur, seolah dia belum bangun. Jangan tidur lagi, aku butuh bantuanmu sekarang. Ketika Feng Hao melihat Xiao Meng telah bangun, dia sangat senang. Jika dia mendapat bantuan Xiao Meng, itu akan lebih mudah baginya. Apa itu? Ketika Xiao Meng mendengar bahwa Feng Hao membutuhkan bantuannya, dia langsung menjadi bersemangat. Dia bersemangat seperti baru saja disuntik darah ayam. Apakah kamu dapat merasakan fluktuasi energinya melalui ruang? Tatapan Feng Hao juga tertuju pada tubuh Chun Suan saat dia bertanya pada Xiao Meng. Saya seharusnya bisa melakukan itu. Xiao Meng memiringkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Mendengar ini, Feng Hao langsung gembira. Jika Xiao Meng benar-benar bisa melakukan itu, itu akan sangat bagus. Selama konfrontasi tadi, Feng Hao cukup lelah. Pasalnya, selain menyembunyikan posisinya sendiri, ia juga harus membagi perhatiannya untuk mencari posisi Chun Suan, bukan memberinya kesempatan untuk menyerang. Inilah alasan mengapa dia ditekan selama ini. Jika Xiao Meng dapat secara langsung menggunakan fluktuasi energi yang dihasilkan oleh penggunaan hukum ruang oleh pihak lain untuk menentukan posisi pihak lain, maka Feng Hao pasti akan memiliki waktu yang lebih mudah dan bahkan memiliki kesempatan untuk menemukan waktu untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, Chun Suan mengerutkan alisnya dan memandang Feng Hao dengan bingung. Meskipun dia tidak dapat melihat Xiao Meng saat ini, dia juga tidak dapat merasakan keberadaannya, dia merasakan perasaan aneh sejak saat itu. Artinya, seseorang telah mengawasinya. Perasaan ini membuat Chun Suan sangat tidak nyaman. Namun, dia tidak dapat merasakan apapun, karena keberadaan Xiao Meng terkondensasi dari energi spiritual. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibedakan oleh Chun Suan. Baiklah, kalau begitu aku akan menyingkirkanmu. Feng Hao menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Senyuman percaya diri sekali lagi muncul di wajahnya. Setelah mengamati Chun Suan lebih dalam, seluruh tubuhnya sekali lagi menyatu ke dalam kehampaan. Masih berusaha melarikan diri, melihat tindakan Feng Hao, Chun Suan mencipir. Dia langsung membuang keraguan di hatinya. Sosoknya bersinar, dan dia terus menggunakan hukum luar angkasa untuk menekan Feng Hao. Namun, situasi kali ini jelas mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Ini karena Chun Suan dengan jelas merasakan bahwa Feng Hao berada dalam posisi tertentu. Ketika dia ingin bergerak, dia menemukan bahwa pihak lain juga sepertinya mengetahui posisinya dan langsung menghindar, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Keadaan seperti ini bisa dikatakan untung jika terjadi sekali saja. Namun, sejak mereka berdua mulai berkelahi, situasi seperti ini terus berlanjut. Kali ini, Chun Suan bahkan tidak sempat menyentuh pakaian Feng Hao. Apa yang sedang terjadi? Karena itu, Chun Suan agak kesal. Perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya terlalu suram. Kultifasinya jelas mampu menekan lawan, namun ia bahkan tidak bisa menyentuh sosok lawan. Ia bahkan tidak bisa menyentuh sosok lawannya, apalagi melakukan apapun. Benar, itu perasaan yang barusan. Tiba-tiba, Chun Suan juga berhenti. Dalam benaknya, dia sekali lagi mengingat perasaan diawasi. Saat itu, yang jelas hanya ada Feng Hao, tapi dia merasa ada orang lain selain Feng Hao. 2585 Ekspresi Chun Suan berubah menjadi lebih serius saat pemikiran ini terlintas di benaknya. Eksistensi yang tidak bisa dia deteksi jelas bukan orang biasa. Namun, Chun Suan berubah pikiran. Jika memang ada keberadaan yang begitu kuat di sisi Feng Hao, maka dia tidak akan bisa berkomunikasi dengannya. Namun, saat dia ragu-ragu, Le Huang tertawa terbahak-bahak. Tawa gilanya bergema di seluruh kolam transformasi naga, Guilin, aku tidak ingin membuang waktu lagi bersamamu. Mati. Pada saat ini, kulit Guilin berangsur-angsur menjadi pucat. Jelas sekali bahwa dia menderita akibat penggunaan teknik rahasia. Jika situasi seperti itu terjadi, itu bukan kabar baik bagi Guilin. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan Kaisar Agung. Cepat dan bantu aku. Saat ini, Guilin juga menoleh untuk melihat. Bahkan setelah sekian lama, Chun Suan masih belum membunuh Feng Hao. Dia sangat marah di dalam hatinya dan mengutuk Chun Suan karena tidak berguna. Saat ini, dia hanya bisa meminta Chun Suan untuk muncul di sisinya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghadapi Le Huang. Wajah Chun Suan menjadi pucat saat mendengar kata-kata Guilin. Namun, tidak ada yang bisa ia katakan. Lagipula, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada sebuah judul dalam waktu singkat. Bocah, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Aku akan mengurusmu nanti. Segera, Chun Suan dengan marah menatap Feng Hao. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menembak ke arah Guilin. Lagipula, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan Guilin dikalahkan oleh Le Huang. Huh, lawanmu adalah aku. Segera, Feng Hao tersenyum tipis. Dengan bantuan Little Meng, dia secara alami dapat dengan mudah melacak keberadaan Chun Suan. Segera, sambil berpikir, dia menghilang dari tempatnya. Ketika Feng Hao muncul kembali, dia sudah berada tidak jauh dari Le Huang. Dia tidak mengkhawatirkan Le Huang, tetapi dia percaya bahwa meskipun Chun Suan berpartisipasi dalam pertempuran, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Karena Le Huang tidak sendirian, dia masih punya bayangan. Dengan kemunculan Feng Hao, ruang di depannya langsung terdistorsi. Sosok Chun Suan terpaksa muncul karena jalannya telah diblokir sepenuhnya. Sial, bagaimana orang ini bisa mendeteksi pergerakanku secara akurat setiap saat? Pada saat itu, Chun Suan merasa agak marah di dalam hatinya. Dia tidak dapat memahami situasi ini. Secara logika, mereka berdua mengembangkan hukum ruang angkasa. Bahkan jika mereka bisa merasakan jejak satu sama lain melalui riak energi, situasi ini jelas tidak benar. Bagaimanapun, budidaya Chun Suan lebih tinggi daripada Feng Hao, namun ia tidak dapat sepenuhnya merasakan jejak Feng Hao. Haha, Saudara Feng, jaga dia baik-baik. Aku bisa menangani Gu Ilin sendirian. Le Huang terkeke saat melihat tindakan Chun Suan. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Dia melirik Chun Suan yang berwajah pucat dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku tidak ingin membuang waktu bersamamu. Mari kita akhiri pertempuran ini secepat mungkin. Ekspresi Gu Ilin berubah drastis saat mendengar kata-kata itu. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan dengan hati-hati menatap Le Huang. Jelas, dia tidak tahu apa yang direncanakan Le Huang. Di dekatnya, ekspresi Feng Hao menjadi sangat rileks ketika dia mendengar kata-kata Le Huang. Tampaknya Gu Ilin tidak buruk. Menurut nada bicara Le Huang, akan sulit baginya untuk menangani Gu Ilin sendirian dalam waktu singkat. Tapi ceritanya berbeda jika ada satu orang lagi. Wajah Le Huang dipenuhi keyakinan. Pada saat ini, Gu Ilin menemukan ada fluktuasi yang sangat tidak biasa di ruang belakang Le Huang. Ini adalah, Gu Ilin menyipitkan matanya, ekspresinya penuh dengan kewaspadaan. Bayangan, ayo kita lakukan. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Segera setelah itu, Kaisar Le berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Di mata para penonton, sepertinya Kaisar Le sedang berbicara pada dirinya sendiri. Namun, di saat berikutnya, aura agung lainnya tiba-tiba muncul di wilayah ini, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah drastis. Bayangan hitam samar muncul di belakang Le Huang. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, dan dia tampak seperti dewa kematian dari neraka. Sado, kartu truf terakhir Le Huang. Sebagai bayangan yang menemaninya sejak ia masih muda, budidayanya bisa dibilang setara dengan Le Huang. Bahkan Le Huang sendiri tidak dapat menentukan apakah dia atau Sado lebih kuat. Melihat kemunculan bayangan itu, niat membunuh yang muncul dari jubah hitam itu sangat mengejutkan Guilin. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pemandangan di hadapannya jauh melebihi ekspektasinya. Bahkan Feng Hao mengangkat alisnya. Kekuatan aura Sado sangat mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi melihat pertarungan Sado. Putra dari tetua tertinggi Lembah Dao yang mendalam sebenarnya telah mengkhianati Lembah Dao yang mendalam dan berkolusi dengan Dewa Surgawi. Sayang sekali. Setelah siluet itu muncul, dia mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan dia, musik Huang juga menghilang. Ekspresi Guilin berubah drastis dan pupil matanya mengecil. Dia tahu itu akan sangat sulit baginya, karena dia bisa memastikan bahwa kultivasi orang berjubah hitam itu tidak lebih lemah daripada Le Huang. Awalnya, dia hanya bisa menekan Le Huang dengan budidayanya, bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia. Tapi sekarang, jika ada orang lain yang ikut campur, dialah yang akan menderita. Situasi ini membuat marah Guilin. Dia awalnya ingin Chun Suan datang dan menggabungkan kekuatan mereka untuk menghadapi Le Huang. Tapi dia tidak menyangka akan terjadi sebaliknya. Sesuai dengan namanya, Sado tidak akan muncul jika Le Huang tidak muncul. Begitu Le Huang muncul di depan Guilin, mereka berdua akan bergabung untuk menghadapi Guilin. Setelah situasi ini terjadi, Guilin dengan cepat menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dan dia berada di ambang kekalahan. Sial, Chun Suan, apa yang masih kamu lakukan? Guilin meraung marah saat dia melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, teknik rahasia di tubuhnya secara bertahap kehilangan efeknya dan dia bukan tandingan Le Huang dan Sado. Mendengar auman Guilin, hati Chun Suan semakin merasa kesal. Dia saat ini sedang terjerat oleh Feng Hao dan jelas dia tidak bisa menyingkirkannya. Dalam situasi ini, dia tidak bisa membebaskan dirinya untuk membantu, apalagi melakukan hal lain. 2586 Berengsek, wajah Chun Suan menjadi sangat pucat. Saat ini, dia tidak dapat menggunakan hukum luar angkasa sebagai salah satu kartu asnya. Karena begitu dia menggunakan hukum luar angkasa, Feng Hao akan mengikutinya. Terutama dalam keadaan seperti itu, permaisuri yang mendalam tidak akan menyerang Feng Hao. Selain itu, dia telah mendengar percakapan antara permaisuri yang mendalam dan Namong Wu Ji, dan dia tahu bahwa keberadaan dibalik Namong Wu Ji sangat luar biasa. Jika dia membunuh Namong Wu Ji, dia pasti akan menjadi musuh besar bagi organisasi surgawi. Si tua bangka ini sangat pengecut. Jika dia mau membantu, semuanya pasti sudah berakhir sejak lama. Chun Suan sangat marah di dalam hatinya. Jika permaisuri yang mendalam setuju untuk menyerang Feng Hao secara langsung, maka Feng Hao tidak akan mampu melawan sama sekali. Tapi sekarang, dia takut dengan identitas Namong Wu Ji, yang setara dengan menunda paksa permaisuri yang mendalam. Saya tidak percaya seekor semut dapat melawan langit. Saat berikutnya, wajah Chun Suan berangsur-angsur menjadi sangat menyeramkan. Cahaya keemasan di matanya semakin sering berkedip, memberikan kesan ada dua bola api yang terus-menerus menari di matanya. Saat ini terjadi, aura Chun Suan melonjak sekali lagi. Dia tidak memperhatikan Feng Hao saat dia menuju lokasi Guilin. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Guilin mati saat ini. Saat dia melihat tindakan Chun Suan, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, aku sudah memberitahumu, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan waktu. Segera, Feng Hao perlahan menutup matanya dan mengulurkan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, riak energi tak berbentuk tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Namun, ketika riak menyebar, Chun Suan, yang terus maju, tiba-tiba menjadi kaku. Wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah dia menemui sesuatu yang tidak terbayangkan. Bahkan Kaisar yang mendalam, yang telah diseret keluar oleh Namong Wuji, tiba-tiba menoleh dan menatap Feng Hao, wajahnya dipenuhi keheranan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan seperti itu? Pada saat ini, penguasa yang mendalam dapat dikatakan sangat terkejut di dalam hatinya. Yang mengejutkan, kekuatan yang diungkapkan Feng Hao sekarang adalah milik hukum waktu. Namun, di dunia penglai saat ini, satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah saintes dari organisasi mereka telah memperoleh warisan hukum waktu. Selain itu, mereka belum pernah mendengar ada orang lain yang menguasai hukum waktu. Namun, penampilan Feng Hao hari ini telah menghancurkan pemahaman Kaisar yang mendalam tentang hal ini. Fluktuasi yang keluar dari tubuh Feng Hao benar-benar milik hukum duniawi, dan tidak ada yang lebih jelas menyadari hal ini selain Kaisar yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini? Segera, wajah Cun Suan dipenuhi amarah, tetapi lebih dari itu, ketakutan. Karena dari apa yang dialami di musim semi, hukum waktu benar-benar menahan hukum ruangnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia menebak, dia tidak tahu bagaimana Feng Hao bisa memiliki hukum waktu. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Hanya karena Anda belum pernah melihatnya bukan berarti tidak ada. Pada saat berikutnya, Feng Hao perlahan membuka matanya, yang dipenuhi dengan semacam cahaya ilahi sembilan warna. Dalam sekejap, seluruh dirinya tampak seperti Raja Abadi yang telah turun. Dia perlahan mengepalkan tinjunya, dan reak spasial yang tak terlihat terus menyebar. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia jelas tahu bahwa hukum waktunya saat ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, itu pasti kalah dengan Spring. Namun, seiring dengan meningkatnya budidayanya, ia menemukan bahwa pemahamannya tentang hukum waktu juga semakin dalam. Hal ini juga membuat Feng Hao sangat bingung. Mungkinkah dia perlu terus meningkatkan kultifasinya, dan kemudian dia akan memahami hukum waktu. Hukum waktu ini tidak ada hubungannya dengan bakat seseorang. Selama dia memahaminya, seiring dengan peningkatan budidayanya, kekuatan hukum waktu juga akan meningkat. Untuk memverifikasi hal ini, Feng Hao merenung dalam hatinya. Dia ingin melihat apakah ada kesempatan lain baginya untuk menerobos ke alam guru ilahi. Pada saat itu, semuanya akan menjadi jelas secara alami. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu pasti sedang memainkan beberapa trik. Wajah Chun Suan berubah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Feng Hao juga memiliki hukum waktu. Harus diketahui bahwa bahkan orang suci surgawi yang bermartabat seperti dia hanya dapat menerima warisan ruang, dan tidak dapat memahami hukum waktu. Namun, kemunculan Feng Hao di hadapannya praktis tidak bisa diterima. Dia tidak hanya memahami hukum ruang angkasa, tetapi dia juga memahami hukum ruang angkasa. Dia mungkin bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan permaisuri yang sangat besar pun merasa sulit untuk tenang. Dia masih menatap Feng Hao dengan kaget. Haha, Saudara Feng, biarkan aku melihat betapa kuatnya apa yang disebut hukum waktu itu. Di sampingnya, permaisuri Le juga tertawa. Matanya berkedip karena rasa ingin tahu. Jelas, dia sangat tertarik dengan hukum waktu yang dipahami Feng Hao. Kamu akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Dia sudah bisa merasakan bahwa hukum waktu yang dia pahami berbeda dari sebelumnya. Dengan kata lain, dia bisa meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Hal ini membuatnya tanpa sadar menggunakan Chun Suan sebagai gurunya. Melihat ekspresi percaya diri Feng Hao, Chun Suan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia dengan jelas memahami betapa menakutkannya hukum waktu. Harus diketahui bahwa ketika dia bertarung dengan Chun Suan sebelumnya, Chun Suan hanya menggunakan satu gerakan untuk membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Segera, Chun Suan bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertukar pukulan dengan Feng Hao. Dia langsung berbalik dan pergi dalam sekejap. Namun, saat melihat pemandangan ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Ingin pergi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Segera setelah itu, Feng Hao juga menghilang. Kekuatan di tubuhnya melonjak melalui meridiannya seperti lautan. Dia tidak hanya menggunakan hukum waktu, tetapi dia juga menggunakan hukum ruang. Ketika kedua kekuatan ini digunakan pada saat yang sama, situasinya bisa dikatakan sangat mengejutkan. Kemanapun Feng Hao lewat, ruang angkasa akan runtuh secara diam-diam, dan tidak lagi secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri seperti di masa lalu. Waktu telah berhenti. Astaga, orang ini sebenarnya sangat menakutkan. Pada saat ini, permaisuri musik juga meluangkan waktu untuk melirik Feng Hao, dan dia langsung terdiam. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Ruang runtuh dan waktu berhenti. Untuk dapat menciptakan situasi seperti itu pada saat yang sama, apakah seseorang masih dapat dianggap sebagai manusia? Brengsek, wajah Jun Xuan menjadi sangat pucat. Saat ini, dia tidak dapat menggunakan hukum luar angkasa sebagai salah satu kartu asnya. Karena begitu dia menggunakan hukum luar angkasa, Feng Hao akan mengikutinya. Terutama dalam keadaan seperti itu, permaisuri yang mendalam tidak akan menyerang Feng Hao. Selain itu, dia telah mendengar percakapan antara permaisuri yang mendalam dan Namong Wuji, dan dia tahu bahwa keberadaan di balik Namong Wuji sangat luar biasa. Jika dia membunuh Namong Wuji, dia pasti akan menjadi musuh besar bagi organisasi surgawi. Si tua bangka ini sangat pengecut. Jika dia mau membantu, semuanya pasti sudah berakhir sejak lama. Jun Xuan sangat marah di dalam hatinya. Jika permaisuri yang mendalam setuju untuk menyerang Feng Hao secara langsung, maka Feng Hao tidak akan mampu melawan sama sekali. Tapi sekarang, dia takut dengan identitas Namong Wuji, yang setara dengan menunda paksa permaisuri yang mendalam. Saya tidak percaya seekor semut dapat melawan langit. Saat berikutnya, wajah Jun Xuan berangsur-angsur menjadi sangat menyeramkan. Cahaya kemasan di matanya semakin sering berkedip, memberikan kesan ada dua bola api yang terus-menerus menari di matanya. Saat ini terjadi, aura Jun Xuan melonjak sekali lagi. Dia tidak memperhatikan Feng Hao saat dia menuju lokasi Guilin. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Guilin mati saat ini. Saat dia melihat tindakan Jun Xuan, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, Aku sudah memberitahumu, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan waktu. Segera, Feng Hao perlahan menutup matanya dan mengulurkan telapak tangannya. Pada saat berikutnya, riak energi tak berbentuk tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Namun, ketika riak menyebar, Jun Xuan, yang terus maju, tiba-tiba menjadi kaku. Wajahnya dipenuhi ketakutan, seolah dia menemui sesuatu yang tidak terbayangkan. Bahkan kaisar yang mendalam, yang telah diseret keluar oleh Namong Wu Ji, tiba-tiba menoleh dan menatap Feng Hao, wajahnya dipenuhi keheranan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan seperti itu? Pada saat ini, penguasa yang mendalam dapat dikatakan sangat terkejut di dalam hatinya. Yang mengejutkan, kekuatan yang diungkapkan Feng Hao sekarang adalah milik hukum waktu. Namun, di dunia penglai saat ini, satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah saintes dari organisasi mereka telah memperoleh warisan hukum waktu. Selain itu, mereka belum pernah mendengar ada orang lain yang menguasai hukum waktu. Namun, penampilan Feng Hao hari ini telah menghancurkan pemahaman kaisar yang mendalam tentang hal ini. Fluktuasi yang keluar dari tubuh Feng Hao benar-benar milik hukum duniawi, dan tidak ada yang lebih jelas menyadari hal ini selain kaisar yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini? Segera, wajah cunsuan dipenuhi amarah, tetapi lebih dari itu, ketakutan. Karena dari apa yang dialami di musim semi, hukum waktu benar-benar menahan hukum ruangnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia menebak, dia tidak tahu bagaimana Feng Hao bisa memiliki hukum waktu. Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Hanya karena Anda belum pernah melihatnya bukan berarti tidak ada. Pada saat berikutnya, Feng Hao perlahan membuka matanya, yang dipenuhi dengan semacam cahaya ilahi sembilan warna. Dalam sekejap, seluruh dirinya tampak seperti Raja Abadi yang telah turun. Dia perlahan mengepalkan tinjunya, dan reak spasial yang tak terlihat terus menyebar. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia jelas tahu bahwa hukum waktunya saat ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, itu pasti kalah dengan Spring. Namun, seiring dengan meningkatnya budidayanya, ia menemukan bahwa pemahamannya tentang hukum waktu juga semakin dalam. Hal ini juga membuat Feng Hao sangat bingung. Mungkinkah dia perlu terus meningkatkan kultifasinya, dan kemudian dia akan memahami hukum waktu. Hukum waktu ini tidak ada hubungannya dengan bakat seseorang. Selama dia memahaminya, seiring dengan peningkatan budidayanya, kekuatan hukum waktu juga akan meningkat. Untuk memverifikasi hal ini, Feng Hao merenung dalam hatinya. Dia ingin melihat apakah ada kesempatan lain baginya untuk menerobos ke alam guru ilahi. Pada saat itu, semuanya akan menjadi jelas secara alami. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu pasti sedang memainkan beberapa trik. Wajah Chun Suan berubah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Feng Hao juga memiliki hukum waktu. Harus diketahui bahwa bahkan orang suci surgawi yang bermartabat seperti dia hanya dapat menerima warisan ruang, dan tidak dapat memahami hukum waktu. Namun, kemunculan Feng Hao dihadapannya praktis tidak bisa diterima. Dia tidak hanya memahami hukum ruang angkasa, tetapi dia juga memahami hukum ruang angkasa. Dia mungkin bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan permaisuri yang sangat besar pun merasa sulit untuk tenang. Dia masih menatap Feng Hao dengan kaget. Haha, saudara Feng, biarkan aku melihat betapa kuatnya apa yang disebut hukum waktu itu. Di sampingnya, permaisuri Le juga tertawa. Matanya berkedip karena rasa ingin tahu. Jelas, dia sangat tertarik dengan hukum waktu yang dipahami Feng Hao. Kamu akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Dia sudah bisa merasakan bahwa hukum waktu yang dia pahami berbeda dari sebelumnya. Dengan kata lain, dia bisa meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Hal ini membuatnya tanpa sadar menggunakan Chun Suan sebagai gurunya. Melihat ekspresi percaya diri Feng Hao, Chun Suan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia dengan jelas memahami betapa menakutkannya hukum waktu. Harus diketahui bahwa ketika dia bertarung dengan Chun Suan sebelumnya, Chun Suan hanya menggunakan satu gerakan untuk membuatnya tidak berdaya untuk melawan. Segera, Chun Suan bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertukar pukulan dengan Feng Hao. Dia langsung berbalik dan pergi dalam sekejap. Namun, saat melihat pemandangan ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Ingin pergi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Segera setelah itu, Feng Hao juga menghilang. Kekuatan di tubuhnya melonjak melalui meridiannya seperti lautan. Dia tidak hanya menggunakan hukum waktu, tetapi dia juga menggunakan hukum ruang. Ketika kedua kekuatan ini digunakan pada saat yang sama, situasinya bisa dikatakan sangat mengejutkan. Kemanapun Feng Hao lewat, ruang angkasa akan runtuh secara diam-diam, dan tidak lagi secara otomatis memperbaiki dirinya sendiri seperti di masa lalu. Waktu telah berhenti. Astaga, orang ini sebenarnya sangat menakutkan. Pada saat ini, permaisuri musik juga meluangkan waktu untuk melirik Feng Hao, dan dia langsung terdiam. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Ruang runtuh dan waktu berhenti. Untuk dapat menciptakan situasi seperti itu pada saat yang sama, apakah seseorang masih dapat dianggap sebagai manusia? 2587 Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kemampuan Chun Suan, dia tidak akan berdaya dalam situasi ini. Menghadapi Feng Hao, yang telah memahami hukum ruang dan waktu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Saya jelas tidak ingin bertengkar dengan anak ini. Permaisuri musik berkata dengan acuh tak acuh pada Ying Xi. Meskipun basis budidayanya lebih tinggi dari Feng Hao, dia lebih suka bertarung dengan keberadaan seperti kaisar yang mendalam daripada Feng Hao berdasarkan kinerja Feng Hao saat ini. Feng Hao terlalu mengerikan. Orang ini tidak sederhana. Jika dia tidak mati di masa depan, dia pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Ying Xi juga tercengang dengan penampilan Feng Hao. Meskipun dia sudah menduga bahwa Feng Hao luar biasa, dia tidak menyangka dia begitu luar biasa. Baiklah, ayo cepat. Jangan bunuh Guilin dulu. Biarkan dia hidup dan biarkan lembah Suan Dao menanganinya. Selanjutnya, permaisuri musik mengalihkan perhatiannya kembali ke Guilin saat dia memikirkan hal-hal lain. Hati Guilin benar-benar putus asa. Dia awalnya berpikir bahwa Chun Suan akan mampu menekan permaisuri musik dan yang lainnya. Dia tidak menyangka Feng Hao muncul begitu saja. Meski begitu, dengan bantuan kaisar yang mendalam, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Namun, semua ini terjadi tepat di depan matanya, dan Guilin merasa sulit menerimanya. Terutama ketika dia melihat Chun Suan, seorang guru ilahi yang bermartabat, dikejar oleh Feng Hao, seorang ahli alam kaisar agung. Terlebih lagi, Feng Hao bahkan tidak berani melawan. Guilin tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dan permaisuri musik yang dia hadapi juga memiliki kartu truf tersembunyi, yaitu bayangan. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Situasinya saat ini sangat kritis. Berhentilah berjuang. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyerahkanmu ke lembah Suan Dao dan membiarkan mereka berurusan denganmu. Permaisuri musik memandang Guilin dengan serius dan perlahan berkata. Jangan pernah berpikir tentang itu. Biarpun aku mati, aku tidak akan jatuh ke tanganmu. Wajah Guilin sangat muram. Dia tahu bahwa begitu dia jatuh ke tangan lembah Suan Dao, bahkan ayahnya pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Di lembah Suan Dao, dia pasti akan mati jika jatuh ke tangan mereka. Tidak ada gunanya. Ini hanya perjuangan menjelang kematian. Kaisar Yue menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak ingin berbicara lagi dan melesat maju dengan bayangannya mengikuti di belakangnya. Kedua aura agung itu tiba-tiba bergabung menjadi satu, sehingga mustahil untuk membedakan mana yang merupakan permaisuri musik dan mana yang merupakan bayangan. Guilin menarik nafas dalam-dalam saat aura di tubuhnya mulai berfluktuasi. Sekalipun dia harus mati, dia sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Itulah yang dia pikirkan di dalam hatinya. Kedua belah pihak bentrok sekali lagi. Guilin sudah bersiap untuk mati, jadi serangannya semakin ganas, dan dia bahkan menggunakan segala macam metode. Dengan demikian, dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun kini, situasinya jelas telah berubah. Feng Hao sendirian menggunakan hukum ruang dan waktu untuk mencegah Chun Suan melarikan diri, sementara permaisuri musik dan bayangan bergabung untuk menekan Guilin. Hanya Namong Uji dan Kaisar yang mendalam yang tersisa. Kaisar yang mendalam tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia tidak mau, atau lebih tepatnya, dia tidak berani membunuh Namong Uji. Itu akan membawa masalah yang tak berkesudahan pada Sekte Suandao. The Chosens jelas bukan tandingan mereka, dan Guilin juga menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan menjadi sangat buruk. Banyak pemikiran terlintas di benak Kaisar yang mendalam. Dia jelas tahu bahwa jika Chun Suan atau Guilin kalah, orang lainlah yang akan menderita. Pada akhirnya, jika Chun Suan dan Guilin dikalahkan, bahkan Kaisar yang mendalam tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Feng Hao, permaisuri musik, bayangan, dan Namong Uji. Sepertinya aku harus merelakan beberapa hal. Setelah beberapa saat, mata Kaisar yang mendalam bersinar dengan kejam. Situasi saat ini tidak menguntungkan mereka. Jika mereka tidak bersiap untuk meninggalkan tempat ini, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Chun Suan tidak bisa mati. Meskipun Kaisar yang mendalam membenci orang itu, sebagai seorang terpilih, dia tentu saja tidak bisa begitu saja menyaksikan Chun Suan mati. Adapun Guilin, dia mungkin harus ditinggalkan. Apa, kamu ingin pergi dan membantu? Namong Uji terkekeh saat melihat ekspresi merenung Kaisar yang mendalam. Dia mengacungkan pedang pemecah langit di tangannya yang diliputi pancaran cahaya ilahi berwarna merah darah. Kamu ingin pergi? Tentu, tapi kamu harus melangkahi mayatku. Kata-kata Namong Uji sangat lugas. Entah dia membunuhnya, atau dia akan tetap di sini dan tidak bergerak. Kaisar yang mendalam menyipitkan matanya dan dengan lembut berkata, jika bukan karena tuanmu, apakah menurutmu kamu bisa bertahan sampai sekarang? Kamu takut pada tuanku, ini tidak ada hubungannya dengan Dojo Bela diri saya. Namong Uji mengangkat bahunya. Jelas, Kaisar yang mendalam takut padanya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Kaisar yang mendalam menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia juga sudah menyerah untuk bertarung dengan Namong Uji. Mengingat situasi saat ini, apapun yang terjadi, dia harus memastikan keselamatan Chun Suan. Adapun Guilin, dia bisa saja membunuhnya. Meskipun Guilin berasal dari Lembah Suandao, dia tahu cukup banyak tentang organisasi abadi. Dia bahkan memiliki mata-mata lain dari organisasi abadi di Lembah Suandao. Guilin juga sangat jelas tentang hal ini. Jika dia jatuh ke tangan organisasi abadi, semua rahasia ini akan terungkap. Pada saat itu, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan berat bagi organisasi abadi. Pada saat ini, Guilin sedang bertahan dari serangan gabungan mereka berdua dalam keadaan yang menyedihkan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Kaisar yang mendalam telah mengembangkan niat membunuh terhadapnya. Jika dia bisa menebaknya, dia mungkin ingin mengutup Kaisar yang mendalam. Segera, sosok Kaisar yang mendalam berkedip seolah dia akan menyerang. Namun, kenyataannya, dia menyerang ke arah Guilin dengan kilatan dingin di matanya. Sialan, si tua bangka ini sedang mempermainkan tuan muda ini. Segera, Namong Uji memegang pedang panjangnya dan menunjukkan ekspresi hati-hati. Awalnya, dia mengira Kaisar yang mendalam akan menghadapinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kaisar yang mendalam akan benar-benar menyerang Permaisurile setelah melakukan tipuan. Permaisurile, berhati-hatilah. Namong Uji meraung marah untuk memperingatkan Permaisurile. Bagaimanapun, budidaya Kaisar yang mendalam bukanlah lelucon. Pada saat ini, ketika Guilin melihat Kaisar besar menyerbu ke arahnya, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Jika Kaisar yang mendalam mengambil tindakan, itu pasti akan mengurangi tekanan pada dirinya. 2588 Guilin bahkan tidak punya waktu untuk bersuka cita ketika dia melihat Elder Kaisar mendalam menyerbu ke arahnya. Pada saat berikutnya, niat membunuh sedingin es memenuhi tubuhnya. Ilusi mendalam penatua, kamu. Perasaan buruk muncul di hati Guilin saat dia secara tidak sadar mundur dalam upaya menjaga jarak dari Elder Kaisar yang mendalam. Kamu tahu terlalu banyak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. Kamu hanya bisa mengorbankan dirimu untuk melindungi beberapa rahasia. Kata-kata Kaisar yang mendalam sangat dingin. Dia tidak memberi Guilin kesempatan untuk membalas. Telapak tangannya menembus jantung Guilin. Baik Permaisurile maupun Sado tercengang dengan pemandangan ini. Kaisar yang mendalam sebenarnya menyerang Guilin. Permaisurile dan Sado bertukar pandang dengan keraguan di mata masing-masing. Mereka tidak bisa langsung menghubungkan niat Kaisar yang mendalam. Secara logika, Guilin berkolusi dengan dewa. Selain itu, status Guilin tidak rendah, jadi dia jelas memiliki banyak nilai bagi para dewa. Jadi kenapa dia membunuhnya begitu saja? Guilin merasakan hawa dingin di hatinya, tapi wajahnya masih menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak berani percaya bahwa dewa yang bekerja dengannya akan benar-benar menyerangnya. Wajah Guilin langsung berubah pucat pasi, dan matanya mulai cekung. Dengan hatinya yang tertusuk, bahkan dewa emas yang sempurna tidak akan bisa menyelamatkannya. Haha, ini adalah takdirku, gumam Guilin dalam hati. Guilin bergumam pada dirinya sendiri sambil matanya berkaca-kaca. Beberapa saat kemudian, auranya melemah hingga hilang sama sekali. Sejak saat itu, Guilin tidak ada lagi di dunia ini. Melihat Guilin yang sudah mati, Kaisar yang mendalam dengan acuh tak acuh menarik tangannya. Dia tidak peduli dengan darah yang mengalir di tangannya dan menatap permaisurile. Kentut tua, bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Namung Uji jelas-jelas bergegas saat ini. Dia mengumpat dengan marah saat melihat adegan ini. Tidak ada yang tahu apakah itu karena sifat berdarah dingin Kaisar yang mendalam atau karena dia dibodohi oleh Kaisar yang mendalam. Hati-hati, orang ini sangat kuat. Pada saat ini, Sado, yang bersembunyi di belakang permaisurile, perlahan berbicara. Aura yang keluar dari Kaisar yang mendalam membuat hatinya bergetar. Ini adalah eksistensi yang setengah langkah menuju alam berdaulat. Mari kita lupakan masalah hari ini. Namun, para dewa tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Kaisar yang mendalam tidak terus mengungkapkan niat membunuhnya. Dia perlahan melirik permaisurile dan namung Uji. Permaisuri musik sedikit mengernyit. Apa yang orang tua ini rencanakan dengan mengatakan ini? Dia pergi. Bayangan berbicara dengan tiba-tiba. Hingga saat ini, dia akhirnya mengetahui tujuan Kaisar yang mendalam, dan dia tahu bahwa mustahil untuk membalikkan keadaan. Jadi dia segera mengambil keputusan dan lebih memilih memorbankan pion seperti Guilin untuk pergi. Feng Hao, hati-hati. Tiba-tiba, Kaisar yang sangat besar menghilang sekali lagi. Namun, Kaisar musik bereaksi dan meraung ke arah Feng Hao. Feng Hao, yang mengejar Kaisar yang mendalam, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sini. Ketika dia mendengar auman Kaisar musik, dia memfokuskan pandangannya dan hampir berkeringat dingin. Kaisar yang mendalam tiba-tiba muncul di hadapannya. Feng Hao segera menggunakan hukum luar angkasa dan segera mundur jauh. Tidak peduli apa, Kaisar yang mendalam adalah penguasa yang sempurna, dan masih bisa menjadi ancaman baginya. Feng Hao, kamu benar-benar membuatku penasaran. Bisakah kamu memberitahuku dari mana hukum waktu di tubuhmu berasal? Anehnya, Kaisar yang mendalam tidak menyerang Feng Hao, tetapi dengan tenang bertanya. Feng Hao melirik Kaisar yang mendalam dan melihat noda darah di tangan Kaisar yang mendalam. Dia kemudian melirik ke arah Guilin, yang telah berubah menjadi mayat, dan membuat beberapa tebakan di dalam hatinya. Segera, dia memahami seluk-beluk masalah ini. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Feng Hao mengangkat bahu. Ini adalah rahasianya, jadi bagaimana dia bisa mengungkapkannya begitu saja? Kaisar yang mendalam tidak mengatakan apapun atas jawaban Feng Hao, dia juga tidak mengungkapkan ekspresi tidak senang. Seolah-olah jawaban Feng Hao sudah sesuai harapannya. Kamu tahu kenapa organisasi Immortal mencarimu? Percayalah, kamu tidak bisa melepaskan diri dari organisasi Immortal. Mungkin satu-satunya pilihanmu adalah kembali ke Immortal bersamaku. Kaisar yang mendalam berbicara lagi, tetapi dia tidak menjelaskan apapun. Lagi pula, ada banyak orang di sini, terutama Kaisar Musik. Bukan hal yang baik jika orang lain mengetahui keberadaan Evil Immortal Sovereign. Hal ini terutama berlaku untuk dua faksi penguasa. Mereka ingin Evil Immortal Sovereign menghilang selamanya dan tidak pernah muncul lagi. Kamu menemukan orang yang salah. Wajah Feng Hao tenang saat dia berpikir sendiri. Benar saja, Chun menderita kekuatan yang tak tertahankan dan mengungkapkan segalanya. Tidak apa-apa jika aku tidak bisa membawamu pergi kali ini. Tapi percayalah, saat kita bertemu lagi, itu akan terjadi di Istana Abadi. Kaisar yang mendalam perlahan berbicara sebelum dia berbalik dan berjalan menuju Chun Suan. Terpilih, ayo pergi. Nada bicara Kaisar yang mendalam tenang, seolah-olah dia tidak menganggap melarikan diri sebagai hal yang memalukan. Baginya, itu adalah hal yang sangat biasa. Saya ingin membunuhnya. Saya ingin dia mati. Pada saat ini, mata Chun Suan dipenuhi amarah, dan wajahnya bahkan lebih ganas. Dia memandang Feng Hao seperti binatang buas, berharap dia bisa segera menerkam Feng Hao dan mencabik-cabiknya. Ayo pergi. Kamu tidak bisa lagi membunuhnya, dan aku tidak akan membiarkanmu. Kaisar yang mendalam memandang Chun Suan dengan jijik dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi terpilih? Berengsek. Mendengar kata-kata penguasa yang mendalam, Chun Suan menjadi semakin kesal. Namun, kenyataan dihadapannya membuatnya sadar. Sekarang, bahkan penguasa yang mendalam tidak mempedulikannya. Jika dia terus tinggal di sini, maka dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bahkan Kaisar yang mendalam tidak percaya diri menghadapi mereka berempat, apalagi dia. Segera, Chun Suan dengan kejam menatap Feng Hao. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengikuti Kaisar yang mendalam dan meninggalkan kolam transformasi naga. Tidak perlu mengejar. Ketika Feng Hao melihat bahwa Namong Wuji ingin melanjutkan pengejarannya, dia segera menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa tidak perlu. Dia juga merasa emosional di dalam hatinya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia bertarung dengan Chun Suan. Saat itu, dia nyaris terpaksa menemui jalan buntu. Namun kini, situasinya telah berbalik. Dunia ini benar-benar tidak berperasaan. 2589 Melihat Kaisar yang mendalam dan Chun Suan pergi, Kaisar Le mengindikasikan bahwa tidak perlu mengejar mereka. Dalam keadaan seperti itu, bukanlah hal yang baik untuk memaksa mereka membalas. Jika Guru Dewa Alam sempurna ingin berurusan dengan mereka, dia harus membayar harganya. Untungnya, lelaki tua itu menghadap tuanku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertahan. Saat ini, Namong Wuji menghela nafas lega. Dia tahu betul bahwa dia hanya bisa menahan Kaisar yang mendalam untuk sementara waktu. Jika Kaisar yang mendalam tidak tahu bahwa dia adalah murid pedang suci, dialah yang tidak beruntung. Sobat baik, kamu tidak jahat. Jangan terlalu rendah hati. Kaisar Le tertawa dan melirik pedang pembelah langit di tangan Namong Wuji. Jelas sekali, lampu merah darah telah menghilang. Teknik rahasianya mungkin telah kehilangan efeknya. Bagaimana dengan orang ini? Pada saat ini, Feng Hao juga perlahan berbalik dan menatap Guilin, yang terbaring dalam genangan darah. Ketika dia memikirkan cara bernegosiasi dengan lembah Suandao, dia langsung merasakan sakit kepala. Ini tidak bagus. Orang ini adalah nyawa Gui. Sekarang dia sudah mati, tidak ada bukti. Aku khawatir Gui akan menggigit kita seperti anjing gila. Dia bahkan mungkin mengira kita bergabung untuk membunuh putranya. Titik petik dua, Kaisar Le mengerutkan kening. Dia sangat mengenal karakter Gui. Bahkan jika mereka tahu bahwa Guilin adalah pengkhianat lembah Suandao, mereka tidak memiliki bukti apapun. Jika Guilin tidak terbunuh, mereka mungkin bisa membawanya kembali ke lembah Suandao dan membiarkan mereka menanganinya. Sekarang situasinya seperti Kaisar yang mendalam telah mengaturnya sebelum dia pergi. Orang tua itu benar-benar jahat. Dia sudah pergi, tapi dia masih licik. Namun uji mengumpat dengan keras. Guilin pasti mengetahui banyak rahasia organisasi abadi. Terlebih lagi, Guilin bukanlah satu-satunya pengkhianat di lembah Suandao. Saya khawatir lembah Suandao sedang dalam masalah kali ini. Lehuang menggelengkan kepalanya. Sebagai anggota salah satu dari dua kekuatan hegemonik, dia sangat menyadari betapa fatalnya masalah ini bagi lembah Suandao. Jika bukan karena perjalanan ke domen naga ini, Guilin akan terus bersembunyi sampai hari dia meletus. Mungkin hari itu adalah hari di mana lembah Suandao dihancurkan. Mungkin tidak terlalu serius. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin kita harus lebih peduli tentang bagaimana menjawab lembah Suandao. Terbukti, mustahil bagi mereka untuk menyembunyikan kematian Guilin. Lagi pula, selain mereka, ada beberapa orang yang hadir. Orang-orang ini juga memiliki latar belakang yang kuat. Meskipun mereka tidak ikut campur dalam pertempuran sebelumnya, masih mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Kita lihat saja nanti, sungguh memusingkan. Ketika kita keluar dari sini, kita akan memberitahu tetua Tianyi dan meminta dia melaporkan hal ini kepada Raja yang berdaulat. Lalu, dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Bukan kita yang melakukannya. Siapa sih yang membunuhnya? Jadi apa yang perlu ditakutkan? Segera setelah itu, Lehuang menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Bagaimanapun, Guilin tidak dibunuh oleh mereka. Bahkan jika si tua bangka itu, Guiyi, ingin menimbulkan masalah baginya, itu akan sangat sulit. Feng Hao menggelengkan kepalanya menanggapi sikap Lehuang. Selain senyuman pahit, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak takut terlibat dalam masalah apapun. Bagaimanapun, mereka bukanlah pelakunya. Omong-omong, apakah tidak ada lagi aura naga sejati yang tersisa di kolam transformasi naga? Saat ini, Nongong Wuji tiba-tiba berkata. Dia dengan penasaran mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa kabut tebal di sekelilingnya telah hilang sama sekali. Sementara itu, kolam transformasi naga juga telah berubah menjadi kolam biasa. Faktanya, air di kolam itu jernih dan tidak ada yang aneh di dalamnya. Eh, Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia merasa sedikit bersalah ketika dia berkata dengan wajah yang sedikit merah, Aku. Aku tidak sengaja menyerap semua aura naga sejati. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Haha, itu bukan masalah. Mungkin sudah ditakdirkan. Lehuang agak berpikiran terbuka. Meskipun aura naga sejati cukup berguna bagi mereka, itu sudah diserap sepenuhnya oleh Feng Hao. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, mereka tidak mungkin memaksa Feng Hao untuk meludahkannya lagi. Tetapi apa yang terjadi dengan kultifasimu? Kamu masih belum menerobos ke alam Raja Ilahi. Lehuang bertanya dengan ragu. Semua aura naga sejati di kolam transformasi naga telah diserap oleh Feng Hao, tapi dia masih belum menerobos ke alam Dewa Ilahi. Hal ini membuatnya agak bingung. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos ke alam Raja Ilahi? Tapi aku seharusnya berada di puncak alam Kaisar saat ini. Aku khawatir aku hanya selangkah lagi dari alam Raja Ilahi. Feng Hao berkata setelah merenung sejenak. Hanya selangkah lagi. Sepertinya aura naga sejati di kolam transformasi naga tidak berlebihan seperti rumor yang beredar. Lehuang mengangkat bahunya. Tidak ada yang tahu apakah dia hanya menghibur dirinya sendiri. Saat ini dia bisa melawan Dewa Ilahi. Aku khawatir bahkan kamu dan aku tidak akan menjadi tandingannya begitu dia mencapai alam Dewa Ilahi. Pada saat ini, Namong Uji juga sedang menatap Feng Hao dengan ekspresi serius. Dia tidak berbohong, tetapi penampilan Feng Hao barusan membuatnya merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. He he, orang itu mungkin tidak akan terkalahkan dalam alam Raja Ilahi begitu dia mencapai alam Raja Ilahi. Lehuang bercanda setelah merenung sejenak. Tapi siapa sangka setelah Feng Hao merenung sejenak, dia akan dengan serius menganggupkan kepalanya dan berkata, saya rasa itu benar-benar mungkin. Pada saat itu, jika saya mengandalkan hukum ruang dan hukum waktu, itu akan benar-benar terjadi. Akan sulit menemukan lawan dalam alam Master Ilahi. Lehuang terdiam saat mendengar Feng Hao mengakuinya. Dia hanya bercanda sebelumnya, tetapi siapa yang tahu bahwa Feng Hao benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Raksasa, Lehuang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah menjadi monster, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Hao akan menjadi lebih mengerikan. Dia sungguh mengerikan. Namong Wu Qi menggelengkan kepalanya. Dia merasa bakat Feng Hao terlalu menakutkan. Untungnya, dia bukan musuh Feng Hao. Kalau tidak, dia akan pusing. Jika saya tidak salah, harta karun yang disebutkan oleh Dr. Senior Xuan seharusnya muncul di kolam transformasi naga. Feng Hao mengangkat bahunya dan mengubah topik pembicaraan. Mata Namong Wu Ji berbinar saat mendengar kata, harta karun. Dia segera bertanya, harta apa? Ada harta karun di kolam transformasi naga? Eh, kamu tidak mengetahuinya. Lehuang memandang Namong Wu Ji dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Namong Wu Ji tidak akan mengetahuinya. 2.590 Melihat ekspresi bingung di wajah Namong Wu Ji, Permaisuri Le segera memberikan penjelasannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa akan ada tiga harta karun tak tertandingi yang muncul di kolam transformasi naga, dan mereka harus bersaing untuk mendapatkan ketiga harta itu dengan yang lain. Sepertinya ini akan menyenangkan, tapi apakah kita akan menunggu seperti ini saja? Saat ini, Namong Wu Ji telah mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia segera menoleh dan melirik ke sembilan orang di kejauhan. Dia mengerti mengapa mereka masih bertahan di sini. Mereka mungkin ada di sini untuk mencari harta karun. Aku tidak tahu. Aku juga tidak yakin. Tapi kalau dilihat dari situasinya, tidak akan mudah bagi kita untuk mendapatkan harta karun itu. Kaisar Le terkekeh. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melirik yang lain. Ekspresinya tidak banyak berubah, tapi hatinya berubah serius. Aku tidak tahu tiga dari sembilan orang di sini, tapi aku sudah bertemu enam lainnya. Mereka adalah murid dari beberapa monster tua, dan menurutku tidak baik menyinggung perasaan mereka. Kaisar Le menghela nafas. Siapa yang peduli, siapapun yang tinju lebih besar boleh berbicara. Yunamong Wu Ji tidak peduli. Karena mereka akan bersaing memperebutkan harta karun, mereka mungkin harus bertarung dengan orang-orang itu pada akhirnya. Itu benar. Tapi saat kita bersaing memperebutkan harta karun, kita harus mengendalikan kekuatan kita. Jika monster tua di belakang orang-orang itu datang mencari masalah, bahkan puncak Ling Xiao pun akan pusing. Kaisar Le mengangkat bahu. Dia tidak takut, tapi monster tua itu tidak sederhana. Jika mereka benar-benar membunuh muridnya, mereka pasti akan datang mencari masalah. Kalau begitu kita akan menunggu dengan tenang. Luka kalian berdua seharusnya baik-baik saja, kan? Feng Hao merenung sejenak dan melihat ke kolam transformasi naga. Meskipun dia telah memasuki kolam transformasi naga, dia masih tidak bisa merasakan kedalaman di dalamnya. Bahkan sekarang, jika dia ingin membayangkan seperti apa kolam transformasi naga, dia mendapati bahwa pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak memiliki kesan sama sekali. Baiklah, aku juga perlu mengatur pernafasanku. Aku baru saja menggunakan teknik rahasia untuk menghadapi lelaki tua itu. Namun Wuji juga merupakan orang yang cepat akrab dengan orang lain. Setelah bertarung berdampingan, mereka bertiga tanpa sadar membangun kepercayaan. Dia percaya bahwa baik Permaisuri Le maupun Feng Hao tidak akan menyerangnya demi harta karun. Ini adalah kesamaan antara kepribadian mereka. Bayangan, lindungi mereka bersama Feng Hao. Jangan biarkan orang-orang ini memiliki niat buruk. Permaisuri Le menganggupkan kepalanya, tapi kata-katanya samar-samar mengandung arti yang berbeda. Bayangan itu menganggup dan menghilang sekali lagi, seolah-olah dia telah menyatu dengan bayangan hitam di bawah Music Empress. Namun, Feng Hao masih bisa merasakan keberadaan bayangan itu. Meskipun sembilan orang yang hadir tidak ikut campur dalam pertempuran mereka, itu tidak berarti bahwa mereka tidak akan menyerang mereka demi harta karun. Meskipun Permaisuri Le adalah murid dari puncak langit tinggi, mereka berada di wilayah naga. Mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa orang akan menyerang mereka tanpa mempedulikan konsekuensinya. Ini adalah sesuatu yang ditakuti Feng Hao dan yang lainnya. Lagipula, orang-orang itu tidak lemah. Masing-masing dari mereka adalah guru ilahi, jadi mereka pasti mempunyai beberapa kartu truf. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan Feng Hao pun tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Begitu saja, sembilan orang itu mendirikan kemahnya sendiri dan menunggu dengan tenang. Sepertinya mereka tidak punya niat menyerang Namong Wu Ji dan yang lainnya. Namun, akan berbeda ketika harta karun itu muncul. Fakta bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran tidak berarti bahwa mereka takut dengan identitas permaisuri Le dan yang lainnya. Mereka hanya tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu. Daripada terlibat dalam masalah antara dua kekuatan Tuhan dan tim abadi, mereka mungkin lebih baik duduk di gunung dan menyaksikan hari mau bertarung. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Kaisar Le dan Namong Wu Ji membuka mata mereka satu demi satu. Setelah setengah jam pemulihan, luka di tubuh mereka telah sembuh total. Mengapa begitu lama? Namong Wu Ji adalah orang pertama yang bertanya. Sudah banyak waktu berlalu, namun masih belum ada aktivitas dari kolam transformasi naga. Mari kita tunggu. Mungkin ini belum waktunya. Permaisuri Le menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia melihat ke kolam yang masih tenang dan mengangkat bahunya. Feng Hao menutup kedua matanya saat ini. Namun, pada saat inilah dia mendeteksi riak samar yang tiba-tiba muncul di dalam kolam transformasi naga. Riak ini awalnya tidak terlihat, namun lambat laun menjadi lebih kuat. Bahkan, secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Mundur. Saat itu, Feng Hao segera membuka matanya. Tubuhnya tiba-tiba mundur, dan wajahnya dipenuhi keseriusan. Permaisuri Le dan Namong Uji tanpa sadar mundur ketika mereka mendengar teriakan lembut Feng Hao. Mereka tidak bisa merasakan apapun, tetapi mereka tidak berani ceroboh ketika melihat ekspresi serius Feng Hao. Sembilan orang di dekatnya saling memandang ketika mereka melihat tindakan mereka. Mereka tidak mengerti mengapa mereka bertiga mundur, karena tidak terjadi apa-apa. Sial, apa yang terjadi? Permaisuri Le juga bingung. Mereka telah mundur, tapi masih tidak ada perubahan di kolam transformasi naga. Ledakan. Namun, saat suara permaisuri Le terdengar, seluruh kolam transformasi naga tiba-tiba terdengar. Riak terus menyebar ke seluruh permukaan kolam, dan dalam sekejap mata, seluruh kolam transformasi naga tampak mendidih. Pilar air yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, disertai dengan tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini tiba-tiba turun dan menyapu sekeliling. Segera, sembilan individu, yang berhenti di dekat kolam transformasi naga, bahkan merasa kesulitan untuk menggerakkan tubuh mereka. Pada saat ini, seluruh kolam transformasi naga sepertinya telah terbalik. Orang-orang itu tidak punya waktu untuk menghindar, atau mungkin mereka tidak mungkin melakukannya. Tekanan yang sangat besar telah mengunci tubuh mereka. Akibatnya, ia basah kuyup oleh tiang air. Hahaha. Ketika permaisuri musik melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Semuanya basah kuyup oleh keringat dan tampak menyedihkan. Itu terlalu lucu. Untungnya, kami berlari cepat, atau kondisi kami akan sama seperti mereka. Mata Namong Uji membelalak saat dia menatap Feng Hao dengan tidak percaya.